Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo optimis pada tahun depan upacara hari kemerdekaan tersebut akan dilakukan di IKN dimana jika betul terrealisasi HUTRI ini akan diselenggarkan di IKN Jokowi menjadi kado perpisahan untuk Presiden Jokowi setelah 10 tahun memimpin Dan di informasi lain sodara, pemerintah kota Makassar menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Anjungan Pantai Losari, sejumlah pejabat daerah pun menggunakan busana adat Indonesia Wali kota dan wakil wali kota Makassar tiba di Anjungan Pantai Losari Makassar dengan menggunakan baju adat Bugis Makassar sebagai simbol kebanggaan pada adat istiadat daerah Sulawesi Selatan Tak hanya wali kota dan wakil wali kota, seluruh pejabat eselon dan tamu juga menggunakan baju adat dari berbagai daerah Ini merujuk pada pakaian yang dipakai pejabat negara dan Presiden di Istana Negara yang menggunakan baju adat daerah Terima kasih kepada para pejuang, dilambangkan dengan 78 bendera dibentangkan sebagai akar perjuangan Dengan dua batang tentunya, Undang-Undang Nasar dan Pancasila dan lima bunga itu adalah hasil kemerdekaan Yang kita nikmati hari ini membuat Indonesia semakin kuat, Indonesia semakin resilien dan tentunya masyarakatnya semakin sejahtera Pengibaran bendera berlangsung khidmat mulai dari pengambilan duplikat bendera merah putih hingga berkibarnya bendera merah putih Sementara pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Rudian Talalo Harapannya di hut kemerdekaan ke-78 RI tahun ini Indonesia bisa menjadi kuat dan semakin sejahtera Tim Leputan, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan